Jelang peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023, 750 anak dari seluruh Indonesia hadir dalam Forum Anak Nasional 2023 yang akan merumuskan permasalahan yang dihadapi anak untuk disampaikan kepada Presiden. Forum Anak Nasional 2023 ini menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional yang akan digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pembukaan Forum Anak Nasional dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 yang digelar di kantor BPSDM Provinsi Jawa Tengah di Semarang dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta istri Siti Atiko, dan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Dihadiri juga oleh perwakilan 750 anak dari seluruh Indonesia, pertemuan ini untuk merumuskan persoalan dan aspirasi anak yang masih terjadi saat ini seperti kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, dan akses sekolah. Ini Forum Anak Nasional ini mereka berkumpulkan penyusunan daripada suara anak Indonesia ya yang mulai yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kebupaten, provisi, dan akhirnya sekarang ini mereka berkumpul. Dan tadi kita ambil sampel ada tiga dari Aceh, dari Papua, dari Jawa Tengah untuk menceritakan apa sih yang dikeluhkan. Dan kita satu ya kekerasan terhadap anak, dua perkawinan dini, dan tiga akses sekolah ternyata. Hasil rumusan aspirasi anak Indonesia ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam puncak Hari Anak Nasional di lapangan Simpang 5, Semarang, 23 Juli 2023 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto Aenews melaporkan.